Halo semuanya, kali ini kita akan membahas tentang bagian 2 dari pertumbuhan dan perkembangan, khususnya tentang organ reproduktif. Pertumbuhan dan perkembangan organ reproduktif merupakan lanjutan dari fase vegetatif. Pertumbuhan dan perkembangan organ reproduktif dimulai dari induksi dan inisiasi pembungaan, kemudian berlanjut ke perkembangan dan difrensiasi bunga, lalu ke polinasi, fertilisasi, pembentukan buah dan biji, hingga sampai ke penuaan biji. Inisiasi pembungaan adalah transisi dari meristem apikal vegetatif yang belum terdeterminasi menjadi apikal reproduktif yang akan berkembang menjadi organ-organ pembungaan. Induksi dan inisiasi pembungaan dipengaruhi oleh beberapa faktor lingkungan, contohnya faktor cekaman, kelembaban tanah, suhu, fotoperiod, mineral dan unsur hara, dan juga intensitas cahaya. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menginduksi pembungaan diantaranya adalah pemumpukan dengan nitrogen, penambahan zat pengatur tumbuh, manipulasi cahaya, pemangkasan pembersihan dan kelebaran jarak tanam, defoliasi secara kimia, fernalisasi, juga meningkatkan suhu rumah kaca. Selanjutnya adalah perkembangan bunga. Perkembangan bunga adalah proses dari pucuk yang termodifikasi dan mengalami perubahan menjadi alat reproduksi seksual pada angiosperma. Berikut adalah gambar bunga yang lengkap. Perkembangan bunga ditandai dengan terjadinya diferensiasi pada bagian-bagian bunga. Pada tahap ini terjadi proses yang dinamakan megasporogenesis dan mikrosporogenesis. Megasporogenesis merupakan pembentukan gamet betina yang berlangsung di dalam bakal buah. Di sini terdapat bakal biji yang mengandung sel induk megaspora. Sedangkan mikrosporogenesis adalah pembentukan gamet jantan yang terjadi di dalam kepala sari. Di dalam kepala sari terdapat kantung serbuk sari, yang di dalamnya terdapat berbagai sel-sel induk serbuk sari yang diploid. Megasporogenesis pada tumbuhan berbiji meliputi beberapa tahapan. Dimulai dari sebuah sel induk megaspora dengan inti diploid di ovarium, mengalami pembelahan meiosis, dan menghasilkan dua sel haploid. Kemudian, kedua sel haploid tersebut mengalami pembelahan secara meiosis dua, sehingga menghasilkan empat megaspora. Namun, dari empat anakan tersebut, ketiga anakannya mengalami degenerasi atau mati, jadi hanya satu megaspora yang dapat hidup. Lalu, megaspora yang masih hidup ini mengalami tiga kali mitosis, diikuti dengan karyokinesis, tanpa sitokinesis, sehingga dihasilkan sel besar dan lapan inti haploid. Pada satu sel besar ini, terdapat lapan inti anakan, diantaranya adalah dua kandung lembaga sekunder, tiga antipoda, dua sel sinergit, dan satu ovarium. Mikrosporogenesis Mikrosporogenesis dimulai dari sel induk mikrospora yang melakukan pembelahan secara meiosis, dan menghasilkan sepasang sel haploid. Sepasang sel haploid ini, kemudian membelah secara meiosis, dan menghasilkan empat mikrospora haploid yang berkelompok menjadi satu tetrap. Setiap mikrospora mengalami pembelahan karyokinesis, sehingga menghasilkan dua inti haploid, yaitu inti vegetatif dan inti generatif. Inti generatif sperma membelah lagi secara mitosis, sehingga membentuk dua inti sperma, yang dikenal dengan inti generatif 1 dan inti generatif 2. Selanjutnya adalah tahap polinasi. Polinasi adalah peristiwa menempelnya polen ke stigma. Di mana, jika penyerbukan berhasil terjadi, maka akan berkembang menjadi buah. Polinasi terbagi menjadi empat macam, yaitu penyerbukan sendiri yang terjadi pada bunga yang sama, penyerbukan tetangga yang terjadi pada bunga yang berbeda pada tanaman yang sama, penyerbukan silang yang terjadi pada bunga atau tanaman yang berbeda tetapi masih satu kultifar yang sama, dan yang terakhir penyerbukan bastar yang terjadi pada bunga dan kultifar yang berbeda. Polinasi sendiri dapat terjadi dengan bantuan agen penyerbuk, seperti faktor abiotik dan biotik. Faktor biotik diantaranya adalah serangga, burung, dan kelelawar. Faktor abiotik adalah air dan juga angin. Berdasarkan tipe penyerbukannya, tanaman memiliki dua tipe, yaitu tanaman self-fertile dan self-stereal. Tanaman self-fertile adalah tanaman yang dapat dibuahi oleh polen dari tanaman itu sendiri, sedangkan tanaman self-stereal adalah tanaman yang hanya dapat dibuahi oleh polen dari kultifar lain. Namun, pada tanaman self-stereal, ada kemungkinan terjadinya inkompabilitas atau bentuk ketidaksuburan yang disebabkan oleh ketidakmampuan polen menembus style untuk membentuk tabung polen, atau ketidakmampuan untuk melakukan penyerbukan silang. Peristiwa inkompabilitas ini diilustrasikan dalam gambar berikut. Materi genetik pada polen dan ovarium disimbolkan dengan S1, S2, S3, S4, dan seterusnya. Inkompabilitas alel terjadi jika alel pada inti polen identik dengan salah satu alel pada ovarium. Contohnya pada gambar berikut, alel pada polen adalah S1 dan S2, dan pada ovarium, alelnya juga S1 dan S2. Hal ini akan mengakibatkan pertumbuhan tabung polen pada tangkai putih yang menjadi lebih lambat, dan pebuahan akan jarang terjadi. Namun, jika alel pada inti polen berbeda dengan salah satu atau kedua alel pada ovarium, maka tabung polen akan tumbuh pada kecepatan yang normal, dan fertilisasi akan terjadi. Lalu, bagaimana jika polinasi dan fertilisasi tidak terjadi? Jika tidak terjadi, maka buah dan biji tidak akan terbentuk. Atau ada peristiwa khusus yang terjadi di mana buah terbentuk tanpa melalui polinasi dan fertilisasi, yaitu disebut dengan partenokarpi. Tidak semua spesies tanaman dapat melakukan partenokarpi. Biasanya, buah yang dihasilkan dari partenokarpi tidak memiliki biji. Contohnya adalah nanas. Selanjutnya adalah fase fertilisasi. Fertilisasi diartikan sebagai peleburan antara gamet jantan dan gamet betina. Berikut adalah gambar dari fertilisasi yang terjadi pada angiosperma, atau juga disebut dengan double fertilization. Gambar selanjutnya adalah fertilisasi pada gimnosperma, atau disebut juga dengan pembuahan tunggal. Setelah terjadi fertilisasi, akan terbentuk fruit set. Fruit set diartikan sebagai bunga yang berkembang menjadi buah. Berkembang dari ovarium, terdapat fluktuasi hormon yang terlibat dalam seluruh proses ini, mulai dari pembentukan fruit set, perkembangan buah, hingga pematangan buah. Contohnya adalah pembentukan fruit set. Terdapat dua warna di sini. Warna hijau menunjukkan bahwa aktivitas tersebut tinggi, dan semakin pekatnya warna merah menunjukkan bahwa sedikitnya atau tidak adanya aktivitas dari hormon tersebut. Pada pembentukan fruit set, kita dapat melihat bahwa pembelahan sel sangatlah tinggi. Kemudian hormon yang berperang adalah auksin dan juga sitokinin. Lalu, faktor apa saja yang dapat mempengaruhi fruit set? Ada dua faktor utama, yaitu faktor lingkungan khususnya suhu, dan juga faktor nutrisi, seperti rasio nitrogen dan mineral, yaitu boron dan zinc. Setelah terbentuk fruit set, maka akan terjadi perkembangan buah. Perkembangan buah adalah tahap setelah terjadinya polinasi dan atau fertilisasi yang diikuti dengan pembuahan. Kemudian, bakal buah akan menjadi buah, dan bakal biji akan tumbuh menjadi biji. Perkembangan buah terbagi menjadi beberapa fase. Fase pertama adalah perkembangan ovarium diikuti antesis, di mana anter melepaskan polen yang telah mutang. Kemudian fase kedua, pembelahan sel terjadi secara cepat. Fase ketiga, di mana pertumbuhan cepat diakibatkan oleh perbesaran sel. Dan yang fase terakhir, pematangan yang diikuti dengan perubahan warna. Berikut adalah sedikit ilustrasi tentang perkembangan buah. Biji yang terdapat di dalam buah juga ikut berkembang selama proses perkembangan buah. Pada tahap awal perkembangan, buah memerlukan nutrisi, kemudian hormon sitokinin dihasilkan oleh biji untuk memicu permelahan sel pada dinding ovulum. Setelah dinding ovulum menebal, biji kemudian menghasilkan hormon lain, yaitu gibberelic acid. Gibberelic acid menyebabkan perbesaran ukuran buah. Di saat terjadi pembesaran ukuran buah, tanaman kemudian menghasilkan satu hormon lain, yaitu ABA atau abscisic acid, yang menyebabkan embryo di dalam biji memasuki masa dormansi. Sehingga, biji tidak mengalami perkembahan dalam daging buah yang berkondisi lembab. Setelah buah mencapai ukuran maksimalnya, buah akan mengalami pematangan. Sebelum pematangan, buah akan terasa asam, dipenuhi dengan pati, mengandung banyak lorofil sehingga berwarna hijau, dan mengandung pektin sehingga berstruktur keras. Kemudian, tanaman akan menghasilkan etilen yang dapat meningkatkan beberapa enzim di dalam buah. Contohnya, amilase, pektinase, kinase, dan hidrolase. Enzim-enzim ini akan mengubah struktur buah dan rasa buah sehingga menjadi netral. Terdapat kandungan gula, warnanya menjadi merah karena ada antosianin, tidak terdapat pektin sehingga berstruktur lembut, dan wanginya yang berubah menjadi lebih aromatik. Berikut adalah gambar dari fluktuasi berat buah terhadap waktu. Setelah terjadi polinasi atau fertilisasi, sel akan mengalami pembelahan secara aktif, kemudian akan memasuki fase perbesaran ukuran sel yang menyebabkan peningkatan berat buah. Kemudian pada tahap ini, buah akan mencapai ukuran yang maksimal. Dan yang terakhir, buah akan mengalami pematangan yang diikuti dengan perubahan warna. Berikut adalah beberapa daftar pustaka yang digunakan dalam pembuatan materi ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.